Halo pemirsa, watengi kemerucuk, panas ya Gara-gara enggak sahur alias bangunnya kesiangan Yosi lupi, love banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Youtube channelnya Yosi lupi yang love banget Kok bisa ya, karena apapun yang Yosi lupi lakukan itu pasti love banget Jadi Tadi pagi itu pemirsa, aku enggak sahur Padahal sudah ditelpon sama Fadli Ya sebentar, ya makasih Fad gitu kan Aku maunya tidur sebentar gitu loh Tidur sebentar, ternyata kebablasan Tahun-tahunnya udah Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu di HPku Jadi aku langsung minum Sudah dah Percuma Langsung sahur juga enggak bisa, udah terlambat Jadi hari ini enggak sahur Padahal aku udah beli Soto ya, soto ayam Enggak tahu ini bahasa atau enggak Ini udah jam 2 siang aku habis cuci segala macem Jadi aku mau buka Mau memastikan bau atau enggak Nanti tak panasin pakai alat manasku itu Enggak tahu rasanya, baunya gimana Kalau baunya udah menyingat berarti udah basi Kita langsung aja Halo pemirsa Watengi kemerucuk Panas ya Gara-gara enggak sahur Alias bangunnya kesiangan Ini jangan Menyiksa sekali pemirsa Wateng rasanya kayak kemeracak Pauwanas Gara-gara gaunai sini Ini sekarang Ada di Budok Eh Budok Mana ya Dekat pantai Seseh pokoknya pemirsa Ini ada info tanah dijual Insya Allah bisa beli tanah disini Di Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Nunggu orderan pemirsa Biasalah ya hidup Di jalan itu begini Mudah-mudahan Terus diberikan kesehatan Karena kerjanya ya gini Pemirsa di luar Kepanasan Kehujanan Gitu kan Ya Nasib Melayani Masyarakat Ini Daerahnya sepi pemirsa Soalnya Daerah Daerah Kulon Ngidul Eh Kulon Kulon Ngalor Ya udahlah pemirsa Tadi aku udah Request ke Nisa Istrinya Fadli Kemarin Jadi kemarin Dia itu bikin Cappuccino Cappuccino Cincau Tapi karena Aku sama Fadli Pas posisinya Di atas Atau di pecatu Jadi dia itu Kayak udah masak Banyak Bikin soto Ya kan Bikin soto Habis itu Bikin Cappuccino Cincau Nah Gara-gara Nisa bikin soto Jadi aku terinspirasi Sahurnya Beli soto Menu sahurnya Masutnya Beli soto Tapi ya karena Kejadian Kesiangan Tahun ini Ya udah Malah kebuang Pemirsa 15.000 Melayang Bukan berarti Gak menghargai makanan Ya pemirsa Cuman ya karena Wess mambu Gak enak Gak layak dikonsumsi Ya udah dibuang Daripada jadi Sarangnya penyakit Seperti itu Ya wess Nah pemirsa Aku tak lanjut kerja dulu Karena Barusan Dapet orderan Udah Dikonfirmasi Tapi orangnya Gak ada Terus titiknya Juga Dimana Orangnya Kemana Itu gak jelas Jadi ya udah Ini nunggu lagi Orderan Jadi ini pemirsa Aku tuh udah beli Soto Sama nasinya juga Tuh Aku gak tau ya Nasinya basi atau enggak Ya nasinya udah basi Karena panas kan Pemirsa nasinya Terus Dikrekap Neringet Jadinya basi Ini aku gak tau Soto nya basi atau benar Benar-benar Ini juga udah Berbusa Gak tau ya Kalau masih bisa Diangetin Diangetin Kalau enggak Dibuang Daripada Bikin Penyakit Baunya sedikit Asem Pemirsa Tapi aku gak tau Masih bisa dimakan Atau enggak Kita buang aja Daripada Jadi penyakit Padahal ini udah banyak Aku pengen Angkatakan Soto Sebenernya Cuman ya Karena udah basi Gak bisa dimakan Yaudah Nanti beli Baru aja lagi Untuk menu Buka kuasanya Ini pak ikat aja Ini sangat disayangkan Benar-benar Ini aku beli Ini cuma Rp15.000 Udah Soto sama Masih Tapi mau bagaimana lagi Karena Kecapean Penyersa Aku tuh pulang jam Setengah satu Itu dari Pecatu Dari Pecatu tuh Aku udah jam Satu Eh jam dua Eh jam dua Jam dua Jam dua belas Lebih gitu loh Terus aku perjalanan ke sini Sampai jam setengah satu Jam satuan gitu loh Kan gak bisa aku pemirsa langsung tidur Akhirnya masih Lihat habis sebentar Habis itu Tidur Mungkin kalau Bener-bener capek banget Kelelahan Akhirnya Fadlin Masih angkat Ya terima kasih Tapi karena Badan ini masih Capek banget Jadi Kayak gak bisa langsung bangun Gitu loh Harus Ya Berbaring sebentar Ternyata kebablasan Apalagi disini kan Aku gak ada asisten Gak ada istri Gak ada anak Jadi Gak bisa saling mengingatkan gitu Dan Disini aku bakalan Setting alarm Bangun jam 4 Sama jam 4 15 Jadi Kalaupun aku tidur lagi Itu Masih ada Spel 15 Menit Seperti itu Oke pemirsa Kita buang aja Ini ya Oke pemirsa Karena Aktivitas sudah selesai Nyuci baju selesai Saatnya Mulai kerja lagi Mulai kerja lagi Mudah-mudahan Hari ini Diberikan Limpahan rezeki Kita semua Diberikan kesehatan Perlindungan dunia akhirat Sehat jasmani Dan rohani Lahir batin Mudah-mudahan Ya semuanya Diberikan kemudahan Dan kelancaran Yowes pemirsa Ini aku mau Berangkat kerja dulu Insya Allah Nanti beli Soto lagi Karena benar-benar Hah Disayangkan Gitu loh Kalaupun Aku masih bangun Setengah lima Itu masih bisa Pemirsa Ini benar-benar Bablas Gitu loh Wes los Los Gak bisa sahur Ya mau bagaimana lagi Yowes lah Kerja lagi Mudah-mudahan Kita semua Yang menjalankan Ibadah puasa Diberikan kelancaran Yowes pemirsa Stay tune terus ya Pemirsa Ibadah puasa Pemirsa